Oke, halo, ketemu lagi dengan saya, saya Mas Jidid. Kali ini saya akan sedikit memberikan materi terkait diet. Jadi, ada kemarin beberapa member saya, ada yang sempat ngobrol ke saya. Mas, kalau saya mulai diet nih, saya lagi diet, tiba beberapa hari kemudian, atau satu hari, dua hari, setelah mulai diet itu, badan itu kok terasa lemes banget. Kadang-kadang itu gemeteran. Gemeteran begini, ini kenapa ya? Ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ini bahaya atau enggak? Nah, ini, saya jelasin ini adalah salah satu efek samping dari diet. Ya, biasanya, apalagi ketika orang yang memiliki berat badannya yang jauh di atas dari berat badan normal. Jadi, misalkan, harusnya berat badan normalnya itu 60, ternyata dia memiliki berat badan 70 atau bahkan 80. Ini biasanya ada hal yang seperti itu. Yang sering terjadi ketika tubuh kita itu gemeteran waktu diet, kemudian atau terasa lemes, itu umumnya terjadi karena hipoglikemia atau kadar gula darah yang sangat rendah, yang drop. Ini adalah penyesuaian di tubuh kita ya. Jadi, umumnya, pada hari-hari biasanya kita itu mengkonsumsi kalori, mengkonsumsi glukosa yang cukup tinggi. Tapi ketika diet, kita akan melakukan pembatasan. Pembatasan konsumsi gula, pembatasan konsumsi glukosa. Maka yang terjadi adalah seperti itu. Nah, untuk awal-awal, untuk teman-teman yang sedang awal melakukan diet seperti itu, yang merasa tubuhnya gemetaran, maka sebaiknya jangan dikurangi secara total. Jadi, jangan dihindari secara total. Lebih baik untuk konsumsi glukosanya, itu dikurangi secara bertahap. Jadi, misalkan di tengah perjalanan kita, terutama ya, terutama untuk orang yang menderita diabetes atau kepradiabet. Itu saran saya di tengah-tengah hari, misalkannya, itu sediakan snack yang memiliki glukosa yang cukup lumayan. Misalkan seperti teh manis atau biskuit atau kue yang memiliki glukosa agak lumayan. Jadi, fungsinya adalah ketika kita itu gemeteran, ketika itu lemas atau merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu, maka kita mengkonsumsi ibaratnya seperti doping lah, doping untuk meningkatkan glukosa di waktu itu juga. Tapi, jangan terlalu banyak. Jadi, fungsinya hanya untuk membantu glukosa kita supaya tidak terlalu rendah. Jadi, dinaikkan sedikit, terus kemudian kita melakukan pola diet lagi. Jadi, intinya diet itu tidak harus terlalu strict ya, tidak harus terlalu ketat. Intinya, kita harus mengikuti pola sesuai dengan tubuh kita. Jadi, kan kalau kita terlalu keras dengan tubuh kita, sedangkan tubuh kita yang sebelumnya itu terlalu, katakan terlalu manja, maka kasihan, bisa pingsan, kemudian bisa muntah-muntah, dan sebagainya. Jadi, diet itu bukan untuk kejar target. Diet itu adalah sebuah lifestyle yang berkelanjutan dan tanpa henti. Terima kasih.